Halo, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat tampilan dari login page responsif dengan bootstrap, get bootstrap Caranya sederhana saja, Anda silakan pelajari terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan bootstrap di get bootstrap, getting started Setelah itu, Anda lakukan kostumisasi dan akhirnya Anda download Anda bisa melakukan kostumisasi berdasarkan gaya Anda sendiri, lalu Anda download Setelah Anda download, kemudian Anda buka hasil downloadannya itu Misalkan yang ini Atau yang ini saya mendownload dua kali dengan gaya yang berbeda Lalu Anda punya file seperti ini Oke, file ini kemudian saya copy semua Oke, sebentar Saya copy semua Lalu saya buat sebuah folder baru Ingat, disini saya mengasumsikan Anda menggunakan sumppi sebagai server di laptop Anda atau di komputer Anda Dan juga Anda telah memberi nama folder codeigniter Anda dengan nama tutorial codeigniter seperti ini Nah, lalu setelah itu Anda buat sebuah folder baru Kita beri nama assets Oke Lalu letakkan yang tadi Anda copy ke dalam folder assets Setelah selesai, Anda akan melihat dalamnya seperti ini Dan yang font itu seperti ini Dan yang javascriptnya seperti ini Oke Nah Selanjutnya adalah Seperti yang telah dijelaskan pada bootstrap Bahwa bootstrap itu menggunakan jquery Jadi Anda harus mendownload library dari jquery Anda silakan buka Versi terbarunya Saya disini menggunakan jquery versi 11.0 Jadi, saya save Saya akan letakkan di dalam aset codeigniter yang tadi kita telah buat namanya Tutorial codeigniter Oke Letakkan di dalam aset Lalu letakkan di dalam js Dan kita save Seperti itu Nah, setelah selesai kita save Langkah selanjutnya adalah Saya ingin membuat tampilan seperti ini Tapi saya tidak mau ada remember me Oke, untuk sementara kita tidak menggunakan remember me Akan ada kelanjutan dari video ini Jadi, untuk sementara kita tidak menggunakan remember me Jadi, saya cukup dengan cara Memberikan kode ini Saya copy, sederhana saja Lalu, saya buat Ingat seperti apa yang telah diterangkan pada bootstrap Bahwa bootstrap itu menggunakan HTML5 Dengan standar ini wajib harus Anda gunakan Meta UTF8 Terus, kompatibelnya ini dengan IE yang terbaru Artinya Terus, dia menggunakan view for seperti ini Lalu, judul bisa Anda ubah-ubah Dan, kemudian adalah link CSS dari bootstrap-nya Oke, nanti kita akan buat itu semua Dan ini standar Lalu, kemudian bagian yang ini tidak baku Sedangkan bagian yang ini Bisa Anda ganti-ganti tergantung dari pemilihan jQuery-nya Dan ini adalah bootstrap javascript jQuery-nya Oke, sekarang mari kita mempraktekannya Seperti yang tadi kita sudah lihat Bahwa saya meng-copy kode ini Kode dari login page-nya Jadi, saya copy Ctrl-C Lalu, saya ganti ini Kemudian, saya rapihkan Saya lebih suka kalau ini terlihat rapih Karena lebih enak dilihat Oke Nah, baru kemudian saya dilihat Nah, di sini saya ganti dengan nama silahkan login Silahkan login Lalu, kemudian di sini saya hapus Seperti apa yang tadi saya sudah bilang Saya tidak memerlukan remember me Jadi, saya hapus yang ininya Lalu, kemudian ini saya ganti dengan nama Masuk Ya Oke Setiap Penerapan dari bootstrap Bootstrap menyarankan agar Anda harus memulainya dengan class container Karena container akan membuat Tampilan Anda Konten dari web Anda Tepat ada di tengah Nah, sekali lagi kita mari lihat Bahwa di sini saya menggunakan CSS bootstrap Min .css Nah, ini lokasi Tempat kita meletakannya Yaitu di mana Di dalam sini Oke Tapi, kita tadi meletakkannya di Dalam Folder assets Jadi, sebaiknya Saran saya adalah Kita tambah Assets Nah, seperti ini Lalu, sedangkan untuk yang Ini Saya ganti Karena saya sudah mendownload Library-nya Oke Ini saya download Tadi Assets JS Oke Assets JS Lalu, ini saya beri nama Tadi Kita sudah meletakkan nama file-nya itu adalah JQuery min Oke, ini saya copy Jadi, saya tidak perlu menulis ulang Lalu, saya letakkan seperti ini Dan saya kasih tambah JS Lalu, yang bagian yang ininya Saya tambahkan Assets Seperti ini Lalu Selesai Dan ini adalah halaman dari View login-nya Ingat Buatlah sebuah file Saya hampir lupa Seperti Anda harus membuat sebuah file Yang bernama View login Oke View login ini Anda letakkan di dalam Folder Views Oke Ini caranya adalah Di dalam Folder tutorial Code Igniter Anda buka Application Lalu Anda arahkan ke Views Maka Anda akan melihat Seperti ini Sedangkan Welcome message itu adalah Bawaan dari download Code Igniter Dan ini adalah View login-nya Oke Kalau kita run Sibukannya akan seperti ini Ya Kemudian ini saya kasih nama Login Page Responsive Halaman Login Login Responsive Seperti itu ya Oke Terlihat semuanya bagus Supaya kita jelas Bagaimana hasilnya Mari kita tes Kita buka Application Lalu kita buka Controller Lalu kita buka Welcome Di dalamnya itu Bawaan Nah Sekarang kita ganti Dengan nama Tadi View Login Oke Karena nama file kita Adalah view login Nah Sekarang Pastikan bahwa Sampipi Anda Bekerja Oke Kita klik Sampipinya Tunggu sebentar Sehingga Sampipinya Bekerja Di sini Saya sudah mulai muncul Sampipi Kontrolnya Lalu Setelah Bekerja Semua Maka Baru saya bisa Membuka Lokasinya Dari Code Igniter Yang tadi Saya Gunakan Caranya Adalah cukup Mengetik Localhost Saya menggunakan Chrome Anda bisa Menggunakan Yang lain Tutorial Code Igniter Oke Dan ini adalah Halamannya Sekarang kita Mulai bertanya Kelihatannya Ini Apa namanya Tidak sebagus Yang ada Di contoh Itu sederhana Saja Karena di contoh Sudah menggunakan CSS Lain Kembangan Tambahan CSS Lain Anda bisa Melakukan ini Dengan sedikit Melakukan Trick Yaitu Aturan Daripada Penggunaan Bootstrap Di dalam Container Sebaiknya Anda membuat Tambahan Seperti ini Div Class Row Oke Saya buka Saya rapikan Dahulu Lalu Kemudian Ini Setelah Ingat Setelah Container Anda Tambahkan Row Baru Setelah Row Anda Tambahkan Class Dari Ada Banyak Kalau Anda Ingin Dibuka Dilintas Apa Namanya Layar Monitor Yang Besar Maka Gunakan Call LG 12 Sedangkan Untuk Desktop Atau Laptop Biasa Call MD 12 Kalau Untuk Sebuah Smartphone Yang Ukurannya Rada Besar Anda Bisa Menggunakan Call XS 12 Lalu Anda Menggunakan Call SM 12 Ini Biasanya Untuk Smartphone Yang Ukurannya Kecil Ingat Di Dalam Bootstrap Column Terbagi Menjadi 12 Dari 1 Sampai 12 12 Adalah Yang Maksimum Jadi Saya Pilih 12 Karena Saya Ingin Tampilannya Maksimum Lalu Saya Rapihkan Dahulu Oke Sekarang Mari kita Run Hasilnya Kita Run Saat Ini Anda Belum Mendapatkan Hasil Apa Mengapa Karena Lebarnya Mencapai 12 Jadi Ini Kolom Maksimum Jadi Supaya Kita Ingin Membuat Dia Itu Mengecil Caranya Cukup Sederhana Yang Perlu Anda Lakukan Adalah Anda Bisa Mengecilkan Ini Misalkan Saya Ubah Ukurannya Menjadi Katakanlah Ukurannya Selebar Kolom 3 Kolom Jadi Saya Bikin Kol 4 Kolom 4 4 4 4 4 4 Kemudian Saya Run Sudah Mulai Mengecil Tetapi Kalau kita Perhatikan Dia Adanya Di Sebelah Kiri Bagaimana Cara Meletakannya Maka Ada Fasilitas Kelas Yang Namanya Offset Oke Namanya Offset Anda Bisa Melihat Bagian Tutorial Itu Pada Komponen Oke Tunggu Sebentar Nah Disini Ada Sorry Maaf Ada CSS Disini Ada Melihat Grid System Anda Buka Oke Kemudian Anda Lihat Tutorialnya Penjelasannya Bagaimana Menggunakan Column Offset Jadi Anda Cukup Menambahkan Apa yang Anda Pakai Kalau LG Maka Col LG Offset Saya Praktikan Jadi Saya Ingin Dia Diarahkan Agak Ke Pinggir Saya Beri Nama Col LG Offset Kemudian Saya Geser Sejauh Tiga Kolom Oke Mari Sekarang Kita Lihat Hasilnya Nah Seperti Itu Kalau Saya Ingin Dia Itu Semakin Lihat Di tengah Coba Kita Kasih Empat Lalu Kita Run Nah Seperti Itu Mulai Membaik Tapi Kalau Anda Hanya Menerapkan Col LG Offset 4 Apa Yang Terjadi Oke Sekarang Saya Pisahkan Kemudian Saya Pakecil Sekali Lagi Hasilnya Ternyata Tidak Sama Seperti Dalam Keadaan Besar Ini Untuk Ukuran Laptop Ukuran Sebuah Device Yang Ukurannya Seperti Ini Kalau Mengecil Tentu Hasilnya Tidak Rapi Maka Asal Nya Adalah Kita Buat Tambahkan Hal Yang Sama Seperti Col LG Jadi Col MD Offset 4 Kemudian Yang Ini Juga Sama Col X X XS Offset 4 Dan Yang Belakang Col SM Off Set 4 Oke Jadi Saya Save Kemudian Saya Run Lagi Dan Sekarang Ada di Tengah Oke Supaya Kelihatan Lebih Menarik Lagi Bagaimana Jika Warnanya Saya Beri Warna Yang Berbeda Misalkan Saya Ingin Mengetes Dulu Warnanya Gampang Kita Untuk Menggunakan Chrome Cukup Ctrl Shift C Maka Anda Akan Melihat Firebug Oke Kemudian Saya Arahkan Saja Di bagian Body Disini Anda Lihat Body Saya Klik Lalu Saya Matikan Konsolnya Lalu Kita Coba Memberi Sebuah Warna Yang Berbeda Ini Misalkan Saya Ingin Warna Terserah Anda Anda Yang Menentukan Oke Misalkan Saya Ingin Warnanya Ini Atau Sedikit Yang Elegan Mungkin Kalau Kita Menggunakan Bagian Yang Ini Terlalu Agak Kewanitaan Ini Sangat Elegan Setelah Itu Kita Copy Ctrl C Lalu Kemudian Sesuai Dengan Aturan Dari Google Kalau Kode CSS Itu Tidak Besar Maka Sebaiknya Anda Jangan Menggunakan URL Lain Tapi Gunakan Saja Style Yang Ada Di Dalam File Tersebut Jadi Saya Tulis Style Anda Tidak Perlu Menulis Type Karena Anda Menggunakan HTML5 Kalau HTML5 Anda Cukup Menulis Style Sudah Tahu Dia HTML5 Jadi Kemudian Saya Beri Nama Body Karena Disini Kelasnya Adalah Milik Si Body Ini Milik Body Kemudian Saya Beri Nama Background Color Dengan Nama Yang Tadi Nah Seperti Ini Tapi Untuk Melihat Apakah Ini Sudah Berjalan Dengan Baik Mari Kita Save Lalu Kita Jalankan Oke Kita Sudah Menjalankannya Kita Sudah Melihat Hasilnya Sedikianlah Tutorial Saya Bagaimana Cara Membuat Halaman Login Dengan Menggunakan Bootstrap Sehingga Halaman Login Anda Bersifat Responsive Oke Terima Kasih